Sekali lagi, buat teman-teman yang masih bingung tentang vitamin D3, saya akan bacakan surat keputusan kepala Bepom nomor HK sekian-sekian-sekian tahun 2021. Vitamin D di atas 1000 unit hingga 4000 unit dikategorikan sebagai suplemen kesehatan untuk keperluan khusus. Dosis maksimal vitamin D sebagai suplemen kesehatan adalah 1000 unit. Sedangkan vitamin D di atas 1000 unit sampai 4000 unit dapat dijual bebas dengan ketentuan khusus dalam penandaan dan peredarannya. Namun, sediaan vitamin D dengan kandungan 5000 unit masuk sebagai kategori obat dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai obat, yaitu dengan resep dokter. Jadi, jika Anda mencari vitamin D3 dengan dosis di atas 1000 hingga 4000, Anda dapat membelinya secara bebas, tapi harus hati-hati penggunaannya. Namun, yang 10.000 unit, 20.000 unit, apalagi 50.000 unit, itu sudah pasti ilegal dan tidak disetujui oleh Bepom. Mengapa? Karena itu sangat berbahaya. Jangan membeli produk yang ilegal. Demikian saran dari saya, Dr. Gregory Budiman. Semoga bermanfaat buat kita semua.